Halo masih dalam dimensi Afif iPhone 12 mini saya kembali mendapatkan update operating system ya kali ini iOS 16.3.1 ya bisa kita lihat sama-sama di general software update nah ini dia besarnya sebuah update-nya adalah 247.1 MB ya this update provides important bug fix and security update for your iPhone tidak ada keterangan bug apa yang diperbaiki tapi langsung saja kita cek terlebih dahulu storage-nya seperti biasa sebelum update ini 113.2 GB ya saya capture dulu kemudian iOSnya 9,05 GB dengan Geekbench sebelumnya di 1555 untuk single core dan 3809 untuk multi core baik langsung saja kita update karena ini tergolong kecil ya ukuran update-nya jadi sepertinya ini akan cepat saja saya download dulu dan kita gunakan oke sambil menunggu saya matikan dulu rekaman videonya baik update-nya sudah selesai ya ada notifikasi seperti ini software update your iPhone has been update to iOS 16.3.1 baik untuk pertama kalinya saya buka dulu harus pakai kunci kita cek sama-sama general kemudian about kemudian ini kodenya ya iOS 16.3.1 dengan pastikan kodenya seperti ini ya 20D67 dan disini ada keterangan ternyata apa saja yang di fix untuk bug-nya ada iCloud setting ada iCloud setting may be unresponsive or incorrectly display if apps are using iCloud siri request for find my my network kemudian crash detection optimization on iPhone 14 and iPhone 14 from models oke ternyata ada 3 poin yang di perbaiki bug-nya ya lanjut kita cek sama-sama apa yang iPhone storage-nya 113 GB sebelumnya itu di 113,2 jadi turun sebesar 0,2 GB bagus sekali ya kemudian untuk iOS-nya sendiri itu di 9,04 yang tadi itu sebelumnya 9,05 turun juga baik langsung saja kita jalankan Geekbench-nya oh iya kita cek ini dulu ya apakah masih ini ya sinyal masih aman karena ini saya iPhone 12 mini-nya versi inter LLE atau Amerika jadi aman Alhamdulillah tidak ada masalah untuk sinyal langsung saja kita jalankan Geekbench 5-nya biasanya memakan waktu 2 menit baik kita matikan kembali kamera saya sambil menunggu baik sudah selesai Geekbench 5-nya skor di 1555 sama seperti tadi kemudian untuk multi-core di 3732 kita cek saja historinya sebelumnya oh untuk multi-core ada penurunan sedikit ini tidak masalah ya bisa kalian cek sebelumnya di 3809 sekarang menjadi 3732 32 tidak masalah karena ini masih berdasarkan histori masih sama ya kadang-kadang ada yang 3500 juga jadi ini tidak masalah oke baik bagaimana dengan aplikasi aplikasinya kameranya oke tidak ada masalah kecepatannya oke pindah-pindah menu oke tidak masalah oke tidak ada masalah ya tadi sinyal juga oke semuanya aman semuanya aman ya tidak ada masalah baik baik tidak ada masalah oke demikian saja update-an kali ini jangan lupa subscribe bagi yang belum like kalau suka komen di kolom komentar thank you sub indo by broth3rmax terima kasih selamat menikmati